Setelah hampir satu tahun ditutup karena rusak, Jembatan Gelagah Karanguni Kulonprogo akhirnya mulai direnovasi awal pekan ini. Memanfaatkan anggaran mencapai 26 miliar rupiah. Renovasi total jembatan ini ditargetkan rampung pada tanggal 15 Desember 2023 mendatang. Setelah dinantinatikan masyarakat selama hampir satu tahun terakhir, Jembatan Gelagah yang menghubungkan Kapanewon Wates dan Temon, tepatnya di jalur jalan lintas selatan Kulonprogo, akhirnya mulai direnovasi awal pekan ini. Sejumlah pekerja nampak memulai pekerjaan renovasi jembatan yang menjadi akses vital masyarakat di jalur transportasi sisi selatan Kabupaten Kulonprogo ini. Pada tahap awal ini, proses renovasi dilakukan dengan memperkuat struktur bawah jembatan seperti pengelasan dan pembersihan karat pada tiang panjang, penguatan baut-baut jembatan hingga pecing beton yang rusak. Setelah proses penguatan struktur bawah jembatan selesai, akan dilakukan pembungkaran dan penggantian seluruh lantai jembatan dengan menutup total jembatan. Kondisinya itu sebelah sana itu sudah patah, jadi sudah tidak muntah untuk lalu lintas agutan berat dan itu kondisi tiang-tiang panjang itu dapatkan protokolnya. Sekarang perkuatan bagian bawah jembatan, setelah perkuatan selesai, pengajangan baut dan jembatan, baru dilaksanakan pembungkaran lantai jembatan. Targetnya itu 15. Jembatan Gelagah mulai ditutup untuk roda 4 atau lebih sejak 22 September 2022 silam. Penutupan dilakukan karena bagian sisi barat jembatan Amblas sedalam 10 cm. Selain kendaraan roda 2, seluruh kendaraan wajib memutar melewati jalur alternatif yang berjarak lebih dari 11 km melalui jalur nasional Wates Purworejo.